Dalam persiapan jelang Liga 1 2020, Persija Jakarta melakoni sesi latihan perdananya di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat 7 Februari 2020. Sebelum sesi latihan dimulai, seluruh pemain macan kemayoran diperkenalkan ke hadapan para sponsor dan calon sponsor. Salah satunya adalah Evan Dimas Darmono, yang resmi merapat ke Persija musim ini dari Barito Putra. Pertama kali berlatih dengan klub baru di Stadion GBK, Evan Dimas merasakan sesuanya berbeda, karena sebelumnya ia berlatih di sana bersama timnas Indonesia. Gelandang berusia 24 tahun ini juga berbicara soal perbedaan atmosfer dari fans Persija dan klub lamanya Barito Putra. Ya sama sih, sama-sama fanatik, terus sama-sama mendukungnya sangat antusias ya. Ya jadi, tidak terlalu banyak perbedaan, karena mereka di Barito juga pasti mendukung timnya begitu semangat, sebaliknya di sini juga. Evan Dimas juga berbicara soal sang pelatih Sergio Farias, yang sama-sama baru merapat di Persija musim 2020 ini. Evan menyatakan, pelatih asal Brazil itu adalah sosok yang punya pengalaman segudang dan tak kenal kompromi. Selain Evan, Persija juga mendatangkan pemain anyar lain, salah satunya Mark Antoni Klok. Sama-sama berposisi gelandang, Evan Dimas mengaku tak tersaingi dengan hadirnya ex-pemain PSM Makassar tersebut. Ia mengatakan, hadirnya Klok membuat pelatih Sergio Farias punya banyak pilihan di lini tengah Persija. Yang pertama, datangnya Antoni Klok juga saya sangat senang karena bisa menambah kekuatan dari Persija. Terus untuk masalah menembus starting eleven itu, itu mungkin banyak pelatih ya yang bisa menentukan siapa sebelah semain. Kalau saya pribadi ya, di dalam latihan ataupun di dalam pertandingan, saya harus tunjukkan yang terbaik, tunjukkan 100 persen. Kalaupun saya perangkat dari pengucatan dengan, saya pasti sangat siap. Dalam sesi latihan perdana ini, Evan Dimas berlatih terpisah dengan pemain Persija lainnya. Pasalnya, ia dan Mark Klok sama-sama belum dalam keadaan fit. Terima kasih telah menonton!